Hai pemirsa welcome to my channel pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 jenis jeans yang termahal sepanjang masa simak selengkapnya dalam video kami berikut ini tapi sebelum dimulai mohon untuk ketik like subscribe serta pecat tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel fashion Cuek ini Terima kasih bisa 10 jeans termahal sepanjang masa kami akan mulai dari urutan ke-10 yang merupakan urutan yang paling murah dari 10 jeans termahal di dunia sepanjang masa yang di nomor urutan 10 kita terdapat jeans Givenchy white NBG petwork jeans seharga 4.640 dolar 4.640 dolar katakanlah dolar 5.000 ya eh 15.000 kali seribu aja udah 15 juta berarti kalau 4.000 kali empat sudah 60 juta tambah 600 dolar 60 sekitar eh 70-an juta ini misalnya harganya hampir 70 juta untuk sebuah jeans bisa untuk membeli mobil menurut saya seperti Hermes dan Yves Saint Laurent Givenchy ini juga adalah luxury brand atau merk-merk-merk yang mewah dari Perancis tapi Givenchy ini eh bukan dia memproduksi handbag atau tas dia dia terutama memenciptakan top of the line apparel ya jadi memang barang-barang yang berkualitas nah ini white NBG petwork jeans ini adalah jisnya yang termahal dengan di dibuat dengan mix material dan dengan mix material ini mau menyebabkan dia juga menjadi jeans yang paling durable ya dan juga stylish yang bisa kamu dapatkan kenapa jeans ini mahal karena Givenchy sendiri emang untuk yang barang yang biasanya aja udah berharga ratusan sampai ribuan dolar karena mereka kenapa mereka berani memasang harga markal mereka mereka udah punya reputasi yang sangat baik di dunia ya sebagai produk dari barang-barang mewah yang sangat mahal dan bersangat berkualitas itu pemirsa yang yang eh yang kedua ada yang ke nomor sembilan udah dolce dan gabana grace jeans yang berharga 8745 dolar ya kalau 15.000 aja kalikan 8 ya 15 juta kalau 1000 dolar itu 15 juta kali 8 8-11 130 jutaan ini pemirsa ya dolce n gabana diurutan 9 ini hampir 120 jutaan dan ini eh harga 8745 dolar ini kenapa kok bisa mahal ya karena dia dibuat oleh top Italia Luxury brand brand-brand yang top di Italia yaitu dolce dan ga n gabana dan ini adalah limited edition edisi terbatas dari jeans ya jadi ini ya ini yang membuat mahal jenis ini pemirsa ya dolce n gabana ini ayah selanjutnya adalah nomor 8 MCM black monogram jeans ini 9.675 hampir 150 juta ya walaupun eh jenis MCM ini beda dengan Louis Vuitton ataupun Gucci ya tapi dia juga ini bisa menciptakan barang-barang yang mahal ya kenapa ini jeans ini mahal ya karena dia ditutupi oleh logo MCM begitu dia ditutupi oleh dipasangkan logo MCM ini orang langsung kenal bahwa ini adalah produksi high-end ya produksi yang sangat mahal yang nomor 7 adalah jeans dolce n gabana light terapi oversize jeans seharga 10.200 dolar hampir 150 juta ini luar biasa nih yang ke-7 ya ini kenapa mahal ini karena yang pertama adalah dolce n gabana ya kan terus eh katanya nih eh celana jis ini juga sudah ditaruh di runway pesawat ya apa hubungannya kadang-kadang memang eh kadar kemahalan dari celana ini sudah tidak masuk di akal misalnya tapi namanya orang-orang kaya yang punya miliaran dolar ya dia juga akan membeli ya ini bukan seperti kita ya ya bener-bener pemirsa juga punya miliaran dolar di bank ya Amin nyerbal Amin Oke yang enam yang keenam ada Louis Vuitton navy denim jeans ini seharga 13.815 dolar ya ini kenapa ini mahal sekali lagi ini merupakan Louis Vuitton ya ini juga stylenya bagus katanya jadi kalau kalau di tasnya aja mahal ini juga pakai jeans merek Louis Vuitton bukan bacanya bukan Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton itu saya juga baru tahu seperti miksu itu kan bukan mixwe ada ininya ya ini juga kenapa mahal ya karena ini adalah Louis Vuitton LV ya yang kelima adalah Merlin's Monroe Blue Jean seharga Rp14.183 nah ini kenapa jeans ini mahal karena memang eh ini pernah dipakai oleh artis terkenal Merlin Monroe ya tentunya sudah dicuci misalnya kalau belum dicuci kan kotor ya tentunya sudah dicuci dan di sini pernah dipakai Merlin Moro dalam berbagai filmnya film-film Hollywoodnya sehingga ini jelas menjadi barang yang sangat bersejarah nah ini kenapa mahalnya di sini gitu kan dan ini muncul di berbagai film Merlin Monroe kan pemirsa tahu ya bintang film terkenal dari Amerika yang begitu cantik ini dia mengenakan celana jeans ini pemirsa di berbagai filmnya ya jelas aja celana jeans ini jadi mahal karena jatuhnya bukan celananya tapi sejarahnya seperti itu tentunya para kolektor juga sangat senang apabila bisa memiliki atau mekoleksi celana jeans bekas orang-orang terkenal apalagi sekelas bintang dunia ya bukan bintang artis ibu kota ya seperti itu nah yang keempat ada original Levi Strauss & Co 501 jeans 60.000 dollar nah ini 501 kok mahal sekali ini antik jeans ini ya Kenapa ini expensive Oh karena ini adalah salah satu 501 yang dibuat untuk pertama kalinya ya saya jadi ini udah bertahan 100 tahun memiliki dibuat sebelum abad ke-20 bahkan sudah bertahan 100 tahun lebih ya ini karena unsur sejarahnya ya seperti kita tahu Levi Strauss kan ini kan produsen jeans yang sangat Wah udah mendunialah seperti Harley Davidson kalau motor ya Nah ini ini adalah produknya produksi-produksi awalnya gitu yang sudah bertahan selama 100 tahun memiliki luar biasa ya 100 tahun lebih ini mahal karena unsur sejarahnya ya kan karena unsur sejarahnya ini yang yang sangat luar biasa jadi termasuk jeans 501 yang pertama ini gitu ya ya selanjutnya ledrek chrome hard Levi jeans ini dibanderol 69.000 dollar Kenapa ini mahal karena eh chrome hard fun eh ini dibuat custom made ya khusus khusus untuk Drake International famous rapper rapper internasional si Drake itu jadi ini celananya rapper memiliki saya dan khusus Levi membuat khusus untuk dia gitu ya ada tanda-tanda salibnya di berbagi sisi ya kan dan dibuat khusus dia bukan menjahit sendiri penjahit tapi dibuat khusus untuk Levi Strauss bayangkan misalnya itu Drake itu yang membuat terkenal ayat nomor dua adalah Dushaw bloodline jeans 250.000 dollar luar biasa nih Nah ini kenapa ini mahal ya karena ini di di materialnya ini dicampur dengan high quality gold ya quality emas kualitas tinggi yang batu ruby di semua ininya dan juga diamond ya kan permata Hai nah ini ya jadi mahal ini ya pakai ada emasnya ruby diamond di sini ya dusa dusa blotline jeans ini makanya harganya bisa sampai hampir seperempat juta juta dollar yang nomor satu yang paling mahal ya 1,3 juta dollar ya kalau saya admin sendiri punya duit 1,3 juta dollar ini lebih baik membeli tanah rumah ataupun kendaraan dan juga investasi dan lain sebagainya daripada hanya membeli satu buah celana jeans admin bisa membeli memborong dengan uang segini bisa memborong berbagai celana jeans di counter Levi Strauss di berbagai mall itu dan juga merek-merek lainnya ya di 1,3 juta dollar ya kalau 1 juta dollar aja ini sudah harganya 15 miliar ya kan ini satu berarti hampir 20 miliar ini misalnya kalau 1 juta dollar ya 1 juta kali 15.000 ya benar 15 miliar 1 juta dollar ya ini 1,3 berarti hampir 20 miliar ini kenapa ini mahal ya ini nomor satu ini ini dis black jean kos modern emilir bakwikos deh fitur several equisit diamond no kembali lagi ini dilengkapi dengan diamond diamond yang hebat ada 15 disaku di di back pocketnya dan segala macemnya ini misalnya waduh ini jadi kita kalau pakai celana ini jadi enggak sembarangan takutnya diamond-diamondnya ini tercecer memiliki saya bahaya nih Secret Citrus Diamond ya Apakah celana ini eh ada yang beli walau walem bisawab ya kita harus riset kembali Bapakah celana-celana jeans yang begitu harganya ya tidak sudah tidak masuk akal ini ada yang beli walau walem bisawab demikian besar 10 cara jenis termahal Terima kasih atas perhatiannya sebelum di akhirnya dimana untuk klik like subscribe setelah pencet tombol notifikasi dan tinggal comment demi kemajuan channel ini Terima kasih pesatasi perhatiannya see you on my next video Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati